Intro Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Diosrum. Pemirsa berbagai hal dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, hingga ke tingkat kecamatan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar mulai dari memperhatikan berbagai aspek seperti bagaimana kinerja yang dilakukan di sana, potensi SDM, hingga mitikasi banjir. Lalu Pemirsa, seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar ini? Kita akan berdiskusi bersama dalam program Kominfo Newsroom, sudah hadir melalui via Zoom. Camat Mataraman Kabupaten Banjar ada Bapak Deddy Kurniadi. Selamat malam, Pak Deddy. Selamat malam, Mbak. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah, Barakallah, sehat, wala pihak. Alhamdulillah. Pak Deddy, ini kita membicarakan bahwa kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar ini menjadi salah satu kecamatan yang bisa dikatakan percontohan, begitu Pak ya, karena berhasil mendapatkan penilaian itu 88,78 persen untuk berbagai sektor di tingkat kecamatan. Ini apa rahasianya Pak Deddy, hingga kecamatan Mataraman ini bisa mendapatkan nilai yang tinggi tersebut Pak? Ya, terima kasih Mbak. Tidak banyak rahasia sebetulnya. Semua ini sudah digariskan dari sebuah kepoksi, kecamat, kepoksi seluruh teman-teman, dan baik di tingkat kantor kecamatannya maupun dibantu dengan unit-unit kerja di kecamatan Mataraman. Yang pertama kita membentuk tim yang kuat, koordinasi yang kuat. Jadi ini menandakan bukan kerja dari seorang camat, tapi ini kerja semua pihak di kecamatan Mataraman. Intinya adalah kita harus membuka diri untuk bekerja sama, berkolaborasi, berinovasi, transparansi, memberikan kemudahan-kemudahan semua urusan-urusan kepada masyarakat, dan yang paling pertama, bekerja itu kalau menurut saya adalah ibadah. Sehingga kita harus bisa meningkatkan kinerja kita di manapun dan apapun jabatan kita. Itu sih sebetulnya inti dari semua capaian-capaian kami yang dilakukan di kecamatan Mataraman. Baik, salah satunya tadi Pak Dedy menyampaikan adalah kolaborasi dan membuka diri adalah kunci untuk bisa mencapai kesuksesan. Untuk di kecamatan Mataraman ini Pak Dedy, hal apa yang menonjol sehingga kita mendapatkan nilai yang tinggi ini Pak Dedy? Yang pertama, dalam saya memimpin di sebuah kecamatan itu kepuasan dari indik kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kami. Itu ketiannya yang paling tinggi menonjol di kecamatan Mataraman. Artinya kita siapapun yang datang dari komunitas apapun, kemudian dari strata apapun, tidak kita melakukan diskriminatif. Dan yang paling utama adalah kita harus berintegrasi, jujur, berkeadilan, tidak melakukan nepotisme, korupsi, dan polusi. Jadi itu yang intinya. Indeks kepuasan masyarakat ini termasuk tinggi begitu Pak ya di kecamatan Mataraman. Lalu pada tahun 2022, Pak Dedy ini apa saja sarana dan prasarana yang telah kita bangun Pak untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Oke, terima kasih untuk pemerintah daerah Kabupaten Banjar yang telah itu hasil dari Musrembang tahun 2020 tentunya yang dilakukan pada tahun 2022. Kinerja kami yang 88,7 persen untuk kinerja kami. Bahkan itu ranking keempat dari seluruh kesamatan Kabupaten Banjar. Dan ada lagi kami ikinya itu nomor tiga dari seluruh kesamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Kemudian sarana-prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah daerah 2022, alhamdulillah. Sarana-prasarana jalan, kemudian peningkatan ruang-ruang kelas bagi pendidikan sekolah dasar, kemudian pembuatan perbaikan-perbaikan, PAUD, kemudian ada lagi program yang sangat-sangat diapresiasi oleh masyarakat adalah program JITAKU. Gerakan pembinaan masyarakat desa di Kabupaten Banjar itu yang digegas oleh ibu ketua tim penggerak PKK Kabupaten Banjar. Yang namanya program JITAKU. Itu yang sangat membantu kami di kesamatan dalam menangka meningkatkan pelayan kepada masyarakat. Kemudian juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang memfasilitasi UMKM, kemudian penekanan inflasi kemarin waktu COVID-19 dengan pasar-pasar murah di Kabupaten Banjar. Nah ini yang dipasilitasi oleh dinas intansi terkait lah yang berada di Kabupaten Banjar, men-support apa kegiatan-kegiatan yang berada di Kecamatan Mataraman. Terima kasih sekali lagi kepada pemerintah daerah yang telah mengalokasikan memperbaiki jalan, sarana-pasar jalan maupun jembatan yang terdampak kebanjiran tahun 2021. Baik Pak Dedy, selain itu yang juga menjadi perhatian kita mengikuti perkembangan zaman saat ini adalah digitalisasi. Nah untuk di Kecamatan Mataraman sendiri, apakah pelayanan administrasinya ini sudah terdigitalisasi semuanya Pak Dedy? Alhamdulillah untuk mungkin satu-satunya Kecamatan yang berani mencanangkan program Semat Kampung Manis namanya. Semat Kampung Maju Mandiri Agamis. Bagaimana visi-visi Kabupaten Banjar. Di Kecamatan Mataraman, kami mencanangkan semua desa untuk program digitalisasi desa. Dan Alhamdulillah untuk saat ini, kita yang 100% sudah jalan ada tiga desa, dan yang lainnya dalam proses perbaikan-perbaikan ke depan. Namun untuk Kecamatannya masih dalam proses untuk menuju digitalisasi ke depan. Itu sudah kita lakukan. Terima kasih di Kominfo yang telah memfasilitasi kami untuk Kampung Semat Manis digitalisasi di Kecamatan Mataraman. Baik, ada Kampung Semat Manis gitu ya Pak yang ada di Kecamatan Mataraman. Selain itu Pak Dedy yang menjadi permasalahan yang harus kita segera atasi juga di Kabupaten Banjar saat ini adalah permasalahan banjir. Nah untuk di Kecamatan Mataraman sendiri, apakah di sana banyak daerah Pak yang terkena banjir dan daerah-daerah yang terkena banjir tersebut? Apa nih upaya Pak Dedy dan juga teman-teman di sana untuk bisa mengatasi hal tersebut Pak? Alhamdulillah ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah meletapkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana baik banjir maupun tanah longsor maupun angin puting beliung yang seling terjadi di Kabupaten Banjar. Kemarin pada tanggal 27 Februari Pak Bupati telah menetapkan status Kabupaten Banjar dari siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana. Itu salah satu kebijakan yang menurut kami sangat tepat sekali di mana ketika tanggap darurat maka segala upaya kedaruratan yang ada di desa di masyarakat menjadi tanggungan dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar melalui badan bencana daerah. Ada pun yang telah kami lakukan di kecamatan sudah membentuk posko penanganan tanggap darurat kemudian melakukan asesmen pemetaan terhadap dampak-dampak yang banjir terutamanya banjir di kecamatan kami dan bahkan di halaman kecamatan juga itu kebanjiran. Dan kemudian di kecamatan Mataraman itu kalau untuk perumahannya atau sekitar itu banjirnya itu datang pergi begitu paling 2 hari 3 hari sudah selesai kering. Tetapi yang sangat terganggu itu adalah tempat usaha masyarakat contohnya ladang, sawah, kebun yang sampai saat ini masih sampai lebih sebulan terendam. Sehingga aktivitas mencari atau bertanam-bertanam terganggu bahkan ada sampai mengatakan 2-3 kali untuk membibitkan bibitnya nggak bisa ditanam karena tanahnya juga masih terendam. Tapi pemerintah daerah melalui BPP, melalui pertanian sudah mealokasikan beberapa langkah yaitu mengganti dengan pengadaan bibit-bibit pengganti. Itu yang selama ini dilakukan. Termasuk perbaikan-perbaikan badan jalan kemudian drainan yang ada di kecamatan Mataraman. Baik, berarti kesimpulannya kecamatan Mataraman ini termasuk sigap gitu Pak ya terhadap adanya bencana banjir. Selain itu Pak Deddy yang ingin kita bahas juga ini Pak mengenai sumber daya alam yang ada di kecamatan Mataraman sendiri. Apakah banyak Pak yang bisa dijadikan untuk investasi berusaha ini Pak di kecamatan Mataraman SDA-nya? Nah ini yang sangat-sangat kami harapkan para investor karena kebetulan di SDA di kecamatan Mataraman cukup luas. Dan selama ini ada juga investor yang telah masuk dengan baik itu perkebunan, peternakan, maupun pertambangan yang berada di kecamatan Mataraman cukup menjanjikan. Terutama di bidang perkebunan. Perkebunan yang sudah dilakukan adalah PTPN 13 dan Nosalak dari sekarang dulu itu kebun karet dengan tirnya masyarakat yang luar biasa. Kita sekarang sudah alih komperisi ke tanaman sawit yang insya Allah mungkin 5 tahun ke depan atau 10-20 tahun ke depan akan menjanjikan bagi lapangan kerja masyarakat. Nah kemudian kami masih terbuka itu, pernalahan masih luas, kemudian juga, nah ini yang sangat menjanjikan peternakan. Kami di kecamatan Mataraman insya Allah setahun ini sudah dimulai, kami akan membentuk sebuah desa sentra ternak kambing. Karena cukup menjanjikan itu di desa Gunung Ulin. Itu sekarang tumbuh dan berkembang para petani peternak yang alhamdulillah ada bahkan sampai satu peternak bisa mencapai puluhan. Peternak kambing yang alhamdulillah sangat-sangat berhasil di sana. Jadi kami mengundang investor silakan untuk bidang peternakan, bidang perkebunan dan pertanian, tanah cukup luas dan terakhir adalah sektor pertambangan baik tambang batu bara maupun tambang batu dan pasir. Kemudian untuk faktor wisata di sana, alhamdulillah di kecamatan Mataraman ada wisata religi yang belum tersentuh dengan baik. Kami tawarkan juga itu untuk dikelola dengan baik, nanti baik oleh swasta maupun pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Demikian Mbak. Baik, banyak sekali ini potensi sumber daya alam yang ada di kecamatan Mataraman ini untuk bisa dijadikan peluang investasi begitu Pak ya. Pak Deddy tadi juga sudah menyampaikan apa saja rahasia-rahasia dilakukan oleh kecamatan Mataraman untuk bisa mendapatkan nilai tinggi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik Pak Deddy, kita harapkan berbagai hal yang telah diupayakan tadi bisa benar-benar meningkatkan kinerja dan juga potensi sumber daya alam yang ada di kecamatan Mataraman. Terima kasih banyak Pak Deddy Kurniadi selaku camat Mataraman Kabupaten Banjar sudah hadir dan berdiskusi bersama dalam dialog kominfo newsroom kali ini. Dan semoga sukses selalu Pak Deddy. Terima kasih Mbak, sama-sama sehat, yang penting kita sehat. Baik, terima kasih. Dan tetap semangat. Tetap semangat. Baik, selamat lanjutkan aktivitas Pak Deddy, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa itulah dialog kita pada kominfo newsroom kali ini. Setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kominfo newsroom. Terima kasih telah menonton!